saya akan berbicara tentang hidup sehat untuk penderita autoimun. Jadi kita bisa memiliki bakat autoimun, tetapi kita tetap hidup sehat sehingga kita bisa tetap sehat. Ini adalah outline yang akan saya bicarakan, definisinya apa, kemudian jenis-jenisnya, penyebabnya, kemudian peran mikrobiota, nanti kita akan pelajari lebih jauh, dan pengobatan bukan hanya terhadap simptomnya atau gejalanya, tetapi pengobatan sebetulnya harusnya terhadap apa yang mendasarinya. Penyakit autoimun itu makin berkembang pada era setelah Perang Dunia II. Bahkan beberapa tahun lalu, saya waktu menyiapkan topik mengenai autoimun, saya temukan ada 100 penyakit. Tapi sekarang saya temukan sudah ada sekitar 150 jenis penyakit autoimun. Jadi setiap tahun ada evaluasi lagi, ada lagi ditemukan penyakit autoimun yang baru, dan jumlahnya terus bertambah. Di Amerika Serikat pada tahun 2014 ada 23,5 juta penderita autoimun. Tapi yang sekarang jumlahnya sudah jauh lebih banyak lagi. Nanti saya akan tunjukkan data dari Amerika Serikat. Penyakit autoimun ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penderita kanker, penyakit jantung dan pemuluh darah, yang biasanya kita kenal dengan penyakit jantung, penyakit stroke, dan diabetes. Digabung tiga-tiganya itu tetap masih lebih banyak penderita autoimun. Jadi nggak ada apa-apanya sebenarnya penderita kanker 13 juta, tapi penderita autoimun jauh lebih di atas itu. Ini saya ambil dari sebuah website yang mendata semua kasus autoimun di Amerika Serikat. Mereka mendapatkan jumlah, ini kan karena dari asuransi kesehatannya ya, ditemukan ada 60,6 juta kunjungan orang kepada dokter dengan penyakit autoimun sampai 189 juta. Jadi ini sebetulnya kalau lihat dari jumlah penduduk Amerika 250 juta, jadi kira-kira separuhnya pernah konsultasi untuk gangguan autoimun. Dan sekarang dari list ini ditemukan ada 146 penyakit. Penyakit apa saja yang paling banyak? Yang paling banyak adalah psoriasis. Nah ini adalah autoimun yang ada pada kulit. Jumlahnya 8.320.000 kunjungan per tahun. Lupus merupakan yang juga cukup banyak. Kutenis lupus, ini adalah lupus yang ada pada kulit. Jumlahnya 224.000 kunjungan. Dan lupus yang mengenai ginjal jumlahnya lebih sedikit. Kemudian penyakit Sjogren. Kita di Indonesia kalau lihat angka Sjogrennya jauh lebih tinggi daripada Amerika. Mereka sekitar 480.000 kunjungan dalam satu tahun. Kemudian celiak disis. Celiak disis ini adalah autoimun pada saluran cerna. Di pencernaan itu ada 2,4 juta. Dan yang banyak juga, yang selalu paling banyak adalah penyakit tiroid. Penyakit tiroid autoimun. Baik yang jenisnya hipo. Hipo itu biasanya Hashimoto, tiroiditis. Itu 1,6 juta orang. Kemudian Graves Disis adalah autoimun pada tiroid yang kelebihan. Jadi hipertiroid. Itu lebih banyak, 2 juta sekian. Dan diabetes mellitus yang tipe 1. Kita sering dengar penyakit diabetes tipe 2. Tapi ini adalah yang tipe 1 yang merupakan penyakit yang autoimun. Yang selalu membutuhkan insulin. Suntikan insulin. Jadi kita lihat betapa banyaknya penyakit autoimun di seluruh dunia. Dan terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, insidencenya selalu lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Khususnya wanita itu lebih sering seperti Sjogren, lupus, penyakit tiroid, skleroderma. Inilah yang paling banyak diderita oleh wanita. Tapi laki-laki lebih sering diabetes. Penyakit diabetes dan ulcerative colitis. Ini adalah pada saluran pencernaan. Ada luka. Nah, jadi ada 50 juta kira-kira orang yang menderita autoimun. Lokasi penyakit autoimunnya bisa di mana saja. Bisa di tiroid. Pada tulang, kita tahu ada yang rematik. Rematoid arthritis. Bisa pada otot, pada kulit, pada paru, saraf, pencernaan, bahkan darah. Pengentalan darah. Itu juga merupakan salah satu gangguan autoimun. Dan otak. Jadi otak juga banyak sekali sekarang penyakit multiple sclerosis di Amerika Serikat sangat tinggi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi yang timbul akibat respon imun yang abnormal terhadap bagian tubuh yang normal. Jadi harusnya sel limfosit B, ya, sel limfosit B ini adalah yang menghasilkan antibodi. Seperti kita sekarang pada masa COVID, kita selalu bilang, oh, ada antibodinya. Habis vaksinasi mulai timbul antibodinya. Nah, itu adalah produk yang dibuat oleh sel limfosit B. Nah, antibodi ini harusnya menyerang patogen atau suatu makhluk asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berupa virus, atau bakteri, atau jamur. Tapi pada autoimun, tubuh kita yang normal ternyata diserang oleh si antibodi tersebut. Jadi kalau pada orang normal harusnya begitu ada bakteri atau virus yang datang, contohnya pada COVID, ya, badan kita akan membentuk antibodi, lalu dia akan ikat si antigen tersebut, si virus tersebut, dia hancurkan si virus itu, dan dia hilangkan, ya, di-remove dari tubuh kita. Sehingga orang tersebut akan memiliki antibodi yang menetap. Sehingga kapan-kapan kalau datang lagi virus itu, badan kita sudah memiliki antibodi dan kita terproteksi. Tapi sebaliknya pada penyakit autoimun, ya, ada antigen diri sendiri. Antigen itu adalah dari sel-sel tubuh kita sendiri yang diserang oleh antibodi, dan akhirnya badan kita akan diserang oleh antibodi kita sehingga sel-selnya rusak, jaringan tubuh kita rusak, dan akan terus terjadi inflamasi atau peradangan. Kenapa bisa salah sasaran begitu? Antibodi kita kok nyerangnya ke tubuh kita sendiri? Nah, salah satu teorinya adalah yang namanya molekular mimicry. Mimicry itu artinya menyerupai. Nah, secara molekuler, bentuk struktur bahan antigen asing, yang tadinya mau diperangi oleh antibodi kita, antibodi kita itu bentuknya selalu seperti huruf Y, huruf I. Nah, di ujungnya itu adalah antigen binding site-nya. Jadi dia harus mengenali seperti cetakan. Ternyata dia tadinya mau menyerang gluten. Gluten adalah salah satu bahan yang sering menjadi bahan alergen. Bagi kita, kita banyak orang yang sebenarnya alergi terhadap gluten. Pada saat dia serang itu si gluten, ternyata cetakan bentuk gluten itu sangat mirip dengan cetakan dari kelenjar tiroid. Akhirnya dia salah sasaran. Jadi dia menyerang tiroidnya sendiri. Jadi itu salah satu teori kenapa bisa terjadi serangan yang salah sasaran. Nah, jenis-jenis penyakit autoimun banyak sekali tergantung organnya. Pada otak bisa multiple sclerosis, pada tiroid, ada pada kulit, psoriasis, vitiligo. Vitiligo itu yang bercaknya putih-putih. Kita tahu banyak orang yang sakit vitiligo itu penyakit autoimun. Ada penyakit autoimun pada kulit kepala, ada pada kulit, ini psoriasis yang sering sekali kita lihat bercak-bercak merah-merah. Bahkan bisa juga ada yang melepuh, seperti ada cairan, berisi cairan, ini pada bulus disis, atau pada lupus, seringkali pipi memerah. Juga bisa seperti ibu pendeta, adanya benjolan-benjolan yang tidak khas, tidak spesifik, tapi sebetulnya merupakan bagian dari penyakit autoimun. Nah, ada dua jenis sebetulnya penyakit, secara global, secara garis besar, ada yang namanya autoimun dan autoinflamasi. Yang satu, lebih banyak diperankan oleh antibodi, yaitu yang autoimun, dan ada yang autoinflamasi. Kalau autoinflamasi itu diperankan juga oleh limfosit T, dan sel-sel radang lainnya. Tapi keduanya saling overlap satu dengan yang lain, sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu penyakit. Jadi, kalau kita lihat, khususnya di kulit, kami biasanya menemukan contohnya psoriasis. Psoriasis itu kan paling banyak orang yang menerita psoriasis. Dia bisa pada suatu saat merupakan penyakit autoinflamasi, yang bisa menyebabkan banyak seperti nanah-nanah kecil pada kulitnya, tapi pada suatu saat yang lain, dia bercak-bercak merah dan tebal, itu merupakan suatu proses autoimun. Jadi, dia antibodinya yang lebih banyak bekerja. Jadi, pada satu penyakit, bisa memiliki kedua sistem tersebut. Nah, apa yang menjadi penyebab sebenarnya penyakit autoimun ini? Nah, nomor satu selalu dikatakan ada predisposisi genetik. Jadi, ada keturunan di dalam keluarga yang punya riwayat atau kecenderungan untuk autoimun. Biasanya kalau seorang sakit autoimun, misalnya ada psoriasis, kita biasanya tanya, apakah pernah ada tantenya, omnya, orang tua, kakek, nenek, yang punya penyakit autoimun juga? Mungkin jenis autoimunnya berbeda, tapi dia secara genetik sudah ada kecenderungan. Nah, ditambah dengan faktor lingkungan dan gut dysbiosis. Nah, ini yang saya akan nanti jelaskan juga. Nah, gangguan ini sebetulnya harus dicetuskan dulu oleh sesuatu. Saya ingat seorang teman mengatakan, kalau orang punya predisposisi genetik itu seperti ada pestol, senjatanya, sudah punya dia gen yang bisa cenderung bikin penyakit autoimun. Tapi kalau dia tidak isi peluru, tidak akan terjadi apa-apa. Dia harus isi pelurunya, yaitu kalau ada zat-zat toksin, toksin itu suatu zat racun yang ada di lingkungan, atau yang kita masukkan ke dalam tubuh, dan sebagainya. Adanya mikroba, adanya bakteri-bakteri yang jahat, adanya alergen, makanan, nah, nanti kita akan ketemu ini ya, dan stres. Jadi kalau ada pencetusnya, itu kayak kita masukkan itu peluru di dalam pestol itu, dan kita tarik pelatuknya, barulah akan terjadi penyakit autoimun yang kita lihat manifestasinya secara klinis. Kalau dia tidak ada pencetus-pencetus ini, walaupun punya predisposisi genetik, tidak akan terjadi penyakit autoimun secara klinis. Jadi bisa kelihatan seperti sehat-sehat saja, tapi sebenarnya menyimpan risiko. Nah, inilah yang seringkali terjadi. Waktu kita lihat penyakit autoimun itu muncul, sebetulnya dari bertahun-tahun sebelumnya, sudah ada gangguan yang preklinik. Jadi belum terlihat secara klinik, tapi sebenarnya sudah ada gangguan. Dan para peneliti mengatakan sebetulnya itu seperti sebuah segitiga. Genetiknya ada, gangguan. Lalu ada gangguan usus. Gat dysbiosis. Gat itu artinya usus. Ada gangguan biota atau mikrobiota yang ada di dalam usus. Dan ada faktor-faktor lingkungan. Ketiga ini, kalau ada gangguan keseimbangan dari ketiganya, disitulah terjadi penyakit autoimun. Nah, peran lingkungan apa saja yang bisa menyebabkan penyakit autoimun? Yang pertama adalah zat-zat kimia yang bersifat toksik, yang bersifat racun. Termasuk logam-logam berat. Nah, logam berat itu banyak sekali ada di ikan, di seafood. Makanan-makanan laut itu banyak sekali yang tercemar dengan logam berat. Termasuk vitamin-vitamin yang katanya untuk suplemen, tapi sebetulnya karena diambilnya dari laut, sering mengandung logam berat. Stres, obat-obatan, ini semua faktor-faktor dari lingkungan. Bakteri, virus, jamur, parasit, itu semua juga bisa mencetuskan autoimun. Salah satu contohnya adalah EBV, Epstein-Barr virus. Ini adalah virus yang sangat banyak ditemukan. 95% manusia bisa positif, ini Epstein-Barr virusnya. Tapi kalau dia tenang-tenang saja, tidak akan mencetuskan autoimun. Kalau jumlahnya sedikit, tidak akan mencetuskan. Tapi nanti kita lihat, kalau dia banyak jumlahnya, akan tercetuslah autoimun. Kemudian silikon implant. Nah, ini orang banyak yang pasang silikon implant di payudara, atau di hidung, dan di mana-mana. Ternyata dari penelitian, silikon implant ini bukan betul-betul inert, ini bukan yang aman, bisa mencetuskan suatu proses autoimun. Aluminium hydroxide. Aluminium itu adalah bahan tambahan yang ada di dalam vaksin. Beberapa jenis vaksin membutuhkan suatu zat yang akan mengexagrate sistem imun kita, supaya antibody kita bisa diproduksi, muncul. Tapi karena dia merangsang sistem imun kita, ini juga bisa merangsang terjadinya penyakit autoimun. Kemudian rokok. Rokok itu sudah jelas ada suatu zat toksik yang akan menyebabkan tubuh kita yang tadinya cuma punya, tubuh kita itu punya macam-macam protein, amino acid, tapi pada amino acid arginin akan berubah menjadi citrulin. Citrulin itu tidak pernah ada di dalam tubuh manusia. Tuhan tidak ciptakan manusia punya citrulin. Tapi akibat dari asap rokok, akan terbentuklah citrulin itu di dalam paru-paru dan itulah yang menyebabkan berbagai penyakit autoimun dan juga nanti akan bisa menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Jadi lihat rangkaiannya itu semua pola hidup yang tidak sehat itulah. Khusus mengenai Epstein-Barr virus, EBV, ini pada orang-orang yang menderita lupus dan rheumatoid artritis, jumlahnya viral load-nya 10 sampai 40 kali lebih banyak dibandingkan dengan orang normal. Dan 42 persen penderita lupus positif DNA Epstein-Barr virus dibandingkan orang normal hanya 3 persen saja yang positif. Jadi kita lihat ada jumlah yang sangat besar pada orang yang autoimun. Kemudian ada antibody yang namanya immunoglobulin A. jumlahnya pada orang lupus juga lebih banyak, 58 persen. Juga ditemukan bukan hanya pada lupus, pada Sjogren, rheumatoid artritis, juga pada lymphoma. Lymphoma itu adalah kanker kelenjar, kita mungkin sering dengar ya, kanker kelenjar yang berkaitan dengan Epstein-Barr juga. Virus ini juga bisa mencetuskan kanker, bukan hanya autoimun. Nah ada di mana si Epstein-Barr virus itu? Dia ada di semua cairan tubuh kita, terutama adanya di ludah. Sehingga dikatakan ini adalah the kissing disease, sangat mudah ditularkan. Hanya dengan berciuman itu sudah bisa menularkan Epstein-Barr virus. Dan sekali orang punya si virus ini di dalam tubuhnya, nggak bisa hilang. Jangan harap sistem imun kita bisa hilangkan. Dia tetap laten, artinya laten itu dia tetap ada di dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi kalau ada antigen asing? Nah ini adalah metode tubuh kita, sel lymphocytes T, itu adalah sel kekebalan tubuh kita, harus diaktifasi dulu. Nah yang mengaktifasinya itu namanya sel dendritik. Mungkin pernah dengar vaksin Nusantara ya. Vaksin Nusantara itu menggunakan dendritik sel yang diambil dari tubuh kita, dari darah kita, dia culture, kemudian dendritik sel ini dipertemukan dengan si antigen virus. Setelah itu dendritik selnya sudah ingat, bentuk virusnya seperti ini. Kemudian dia akan presentasikan kepada lymphocytes T yang naif, yang masih naif, TN di sini disingkat, barulah sel lymphocytes T itu akan diaktifasi. Dia bisa jadi T-Helper 1, T-Helper 2, T-Helper 17, di regulator, tergantung dia nanti dirangsangnya oleh apa, sitokin yang mana. Dan kalau dia sudah jadi T-Helper 17, dia akan menghasilkan interleukin 17. Dan interleukin 17 ini yang paling sering nanti membuat penyakit autoimun. Jadi, kalau di dalam tubuh kita ada sel-sel kekebalan tubuh kita, harus diaktifkan dulu oleh sesuatu zat asing, nah paling banyak terjadinya di mana? Di dalam usus kita. Sistem imun kita belajar tentang semua bakteri, virus, jamur yang ada di sekeliling kita itu di sistem pencernaan kita. Ada banyak sekali bakteri yang ada di dalam rongga usus kita. Nah, bakteri-bakteri inilah yang berinteraksi dengan sel-sel kekebalan tubuh kita tadi, sel dendritik dan lymphocytes T. Nah, sekarang tergantung yang mana yang akan dibentuk lymphocytes T-nya. Bisa cytotoxic T-sel. Ini adalah mekanisme untuk defense, untuk memproteksi diri. Jadi, dia akan serang itu musuh. Tapi pada saat yang sama, kan nggak mungkin diserang nanti sel-selnya semuanya rusak. Jadi, harus terjadi yang namanya toleransi. Nah, keseimbangan antara defense dan tolerance inilah yang akan membuat terjadinya keseimbangan atau yang namanya homeostasis di saluran pencernaan kita. Itu yang membuat sistem imun kita kuat. Tapi, kalau jenis bakterinya berubah, nah ini yang terjadi. Kalau bakterinya bakteri baik, yang di sisi sebelah kiri, akan terbentuk lebih banyak tier regulator. Yang akan membuat regulasi, jangan terlalu hebat respon peradangannya, tapi tetap bisa keep in check supaya tidak terlalu hebat peradangan. Tapi, kalau ada bakteri yang jenisnya single filamentous bacteria, ini adalah jenis bakteri yang jahat, sistem kekebalan tubuh kita waktu dia kenalan ini sama si bakteri ini, dia justru akan membentuk lebih banyak T-Helper 17. T-Helper 17 ini yang menyebabkan terjadinya inflamasi, peradangan. Jadi, di dalam usus kita itu sebenarnya radang. Ditambah, dia akan kirim sinyal radang ke seluruh tubuh, masuk ke dalam sirkulasi tubuh kita. Jadi, mikrobiota yang jahat ini, kita sebut saja jahat, yang akan mencetuskan sistem imun kita menghasilkan T-Helper 17 yang lebih banyak, dan inilah yang menyebabkan penyakit autoimun. Jadi, kita lihat bagaimana ternyata peran dari mikrobiota yang ada di dalam usus kita, sangat penting perannya terhadap sistem imun kita. Kekuatan sistem imun kita ditentukan di dalam usus kita. Nah, seluruh sistem pencernaan kita memiliki bakteri. Mulai dari rongga mulut di lidah kita, tidak bisa bersih biar kita gosok gigi 3 kali sehari. Tetap itu bakteri jumlahnya 10 pangkat 12 di dalam rongga mulut. Di dalam lambung kita jumlahnya sedikit berkurang karena sifatnya asam, jadi hanya bakteri tertentu yang bisa hidup dalam suasana yang sangat asam. Kemudian di usus halus, jumlahnya sudah langsung mulai meningkat, 10 pangkat 9, lalu di usus besar, disitulah yang terdapat sangat banyak bakteri-bakteri ini, tapi bahkan kita 70%-nya tidak bisa melakukan kultur. Jadi, kita belum tahu namanya bakteri apa. Nah, sekarang harus ada keseimbangan antara bakteri-bakteri ini. Kenapa kita punya begitu banyak bakteri? Karena kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Seorang bayi yang lahir dari seorang ibu melalui jalan lahir, dia akan terpapar dengan bakteri dari jalan lahir. Bayi yang lahir dengan sesar, dia hanya akan terpapar dengan kulit ibunya, tapi bukan dengan bakteri yang ada di jalan lahir. Jadi, pasti dia akan memiliki bakteri yang berbeda dengan orang yang lahir melalui vagina, melalui jalan lahir. Begitu pula dengan nenek-nenek opung-opung kita. Zaman dulu mereka banyak petani, kontak dengan tanah, dengan banyak berkontak dengan tanah, kita memiliki diversity yang begitu banyak. Jadi, jumlah bakterinya, jenis-jenis bakterinya jauh lebih banyak. Ya, biodiversitinya tinggi. Dan kalau biodiversitinya itu berkurang, itulah yang menyebabkan terjadi penyakit alergi dan asma. Jadi, kita sebenarnya di masyarakat modern, sangat takut dengan sesuatu yang kotor. Anak-anak kita nggak boleh main di tempat yang kotor. Semua steril, serba steril. Itulah yang salah satu yang menyebabkan terjadi penyakit alergi, asma, dan autoimun. Nah, ada banyak sekali jenis bakteri di usus kita, dan jumlah dari bakteri ini bisa 10 kali lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita. Jadi, kita itu sebetulnya lebih banyak bakterinya daripada diri kita sendiri. Dan secara genetik, dia 150 kali lebih banyak dibandingkan dengan gen dari tubuh kita sendiri. Nah, bakteri yang paling banyak di usus kita adalah golongan bakteroidets dan firmicutes. Ini adalah dua jenis bakteri yang paling banyak. Kenapa ini bakteri baik apa yang tidak baik? Nah, kalau makanannya tinggi lemak dan protein, makan kue, banyak gula, ada proteinnya, mungkin menggunakan telur yang banyak, ada banyak kadar lemaknya di situ, pakai mentega membuat kuenya, atau bikin susu es krim, es krim dari susu sapi, itu kan lemak tinggi dan protein tinggi. Yang tumbuh adalah golongan bakteroidets. Sedangkan kalau banyak makan karbohidrat yang kompleks, kita zaman dulu kan biasanya suka makan singkong, ubi, nasi beras merah, beras pecah kulit, itu jenis bakterinya berbeda. Lebih banyak Prevotella species. Nah, oleh sebab itu, para peneliti melihat ada apa sih di usus itu yang terjadi. Ada sesuatu yang namanya Leaky Gut Syndrome. Syndrome artinya kumpulan gejala, leak artinya bocor, gut artinya usus. Jadi ususnya bocor. Pada simbiosis, jadi kalau jumlah bakterinya dalam keadaan yang normal, seimbang, bakteri baik lebih banyak, sisim kekebalan tubuh kita bagus, ada tight junction, tight junction itu adalah ikatan antara sel-sel selapis yang ada di permukaan usus kita itu, saling berikatan dengan erat, jadi tidak ada celah di antaranya untuk bisa dilewati oleh bakteri-bakteri ke dalam tubuh kita. Tapi begitu dia ada bakteri yang jahat, terjadilah inflamasi peradangan. Tight junction-nya, ikatan yang kuat itu, menjadi lepas, sehingga terjadi kebocoran. Semakin banyak kebocoran, semakin banyak juga bakteri itu berkontak dengan sistem imun, ini bakteri yang tidak baik, yang jahat. Dan bahkan dikatakan, dia bisa tembus masuk ke dalam sistem sirkulasi kita, bahkan bisa sampai ke blood brain barrier, sampai di otak. Jadi kita lihat, lining dari usus kita itu harus bagus, harus sehat. Begitu dia ada bakteri yang tidak baik, yang tumbuh bakteri yang jahat, justru akan membuat seperti kulit kita. Kalau kulit kita lecet, ada belah-belah kulitnya, ya tentu bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Bisa demam, bisa bengkak, bisa ada bernanah. Nah itulah yang juga terjadi di dalam usus kita. Nah ini adalah suatu kondisi yang namanya dysbiosis. Dysbiosis artinya keseimbangan bakteri yang baik dengan yang jahat, tidak terjadi. Dan ini kalau kita lihat, ini bermacam-macam penyakit autoimun, baik reumatoid artritis, celiak disis, diabetes tipe 1, dan lupus, ini semua berhubungan dengan leaky gut syndrome. Dibuktikan dengan ditemukannya serum zonulin, ditemukan dengan laktulosomanitol ratio. Jadi para peneliti menemukan, semua membuktikan ada leaky gut syndrome. Dan jenis bakteri yang ditemukan, berbeda-beda dengan orang yang normal. Jadi jenis bakteri yang tidak sama. Nah kenapa bisa terjadi? Kalau motilitas saluran pencernaan tidak baik, jadi GI track transit time yang tidak bagus, bakteri yang akan tumbuh, yang mau mencerna makanan yang kita makan itu, akan lebih banyak bakteri pembusukan. Kalau kita tidak lancar buang air besar. Jadi itu makanan sudah selesai dicerna, harusnya sudah selesai diserap, eh tidak bisa keluar-keluar nih. Karena diolah oleh bakteri-bakteri pembusukan. Jadi itu juga bisa terjadi kalau mengkonsumsi obat-obatan. Jadi seperti antibiotik, NSAID, antasida, rokok, alkohol, ini semua akan menyebabkan adanya gangguan bakteri di dalam usus. Nah ini penelitian pada tikus. Tikusnya dikasih American Fat Diet. Makanan Amerika yang isinya, kita tahu ya banyak daging-daging, lemaknya tinggi, pakai keju, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Bakteri yang ada di dalam usus tikus itu berubah menjadi bakterides. Bakterides inilah yang kemudian menyebabkan si tikus ini jadi gemuk. Lalu dicoba dibalik. Tikus yang gemuk ini diberikan pup-nya dari tikus yang kurus. Tikus kurus diambil pup-nya, pup-nya itu dimasukkan ke dalam usus tikus yang gemuk. Supaya bakterinya berubah nih, mengikuti si tikus yang gemuk. Akibatnya apa? Si tikus yang gemuk tadi kemudian menjadi kurus. Karena apa? Karena jenis bakteri yang ada di dalam ususnya diubah. Jadi itu yang namanya Vecal Microbiota Transplantation, atau FMT. Dan itu bukan hanya dicobakan pada tikus, juga dicobakan pada manusia. Nah, apa yang kita lihat manifestasi kulit dari penyakit autoimun ini? Kalau ada bakteri yang namanya Clostridium difficile, ini adalah jenis bakteri yang jahat, yang selalu menyebabkan gangguan di dalam usus. Bisa diare, bisa kram perut, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang juga nggak bisa buang air besar dengan lancar. Nah, si bakteri ini akan membentuk suatu zat yang namanya venol dan kresol. Venol dan kresol ini tembus melalui usus masuk ke dalam sirkulasi darah. Tadi saya katakan ya, ini lapisannya rusak. Jadi si zat itu, si venol dan kresol, masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah kita, dan terakumulasi, tertumpuk di kulit kita. Itulah yang menyebabkan kulit menjadi kering dan gatal-gatal. Simple banget ya, sebetulnya ya. Bagaimana dengan jerawat? Bakteri-bakteri yang ada di usus kita bisa menghasilkan suatu neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini akan merangsang sel-sel di dalam otak kita karena permeabilitasnya meningkat, jadi dia bisa masuk sampai di otak kita, juga sampai di dalam semua organ kita, termasuk pada kulit kita. Menyebabkan terjadinya inflamasi. Kalau dia sampai di otak, dia membuat stres. Membuat stres, jadi bakteri yang ada bisa bikin kita tambah stres, dan juga bisa membuat kulitnya menjadi semakin meradang, ya inflamasi. Dan kalau sudah ada gangguan bakteri di dalam usus, maka akan terjadi malabsorpsi. Gangguan penyerapan zat-zat gizi. Ya, karena tadi rusak ya permukaannya. Kalau rusak ya nggak bisa menyerap zat makanan dengan baik. Sehingga orang itu akan terjadi kekurangan berbagai zat nutrien. Dan yang penting biasanya untuk jerawat salah satunya adalah zinc. Kalau kekurangan zinc yang kita harusnya dapat dari makanan kita, itu juga dibutuhkan sebenarnya oleh otak kita. Jadi ini lihat, kita ulang pergi nih ya. Gangguan bakteri di usus akan mempengaruhi otak menjadi stres. Kemudian timbul jerawat. Jerawatnya juga menyebabkan otaknya makin stres karena nggak sembuh-sembuh. Jadi kita lihat ada penelitian yang mengatakan stres itu mempengaruhi keseimbangan mikrobiota yang ada di dalam usus. Bakterioides dan Clostridium species akan bertambah jumlahnya. Jadi dari otak kita akan memberikan perintah kepada usus kita. Usus kita kemudian bakterinya berubah. Jadi ini ada sebuah saraf yang namanya sarafagus. Itu yang menghubungkan otak kita dengan usus kita. Saya nggak akan terlalu banyak nanti membahas tentang ini. Tapi itu sangat penting. Jadi perut kita berhubungan erat dengan kulit kita dan berhubungan erat dengan otak kita. Kalau kita mau sehat otaknya, maka usus kita juga harus sehat. Nah ini pada penyakit psoriasis. Psoriasis itu selalu ada hubungan antara kelainan pada kulit, pada persendian, dan usus. Jadi selalu ada manifestasi gangguan pada usus yang namanya IBD. Inflammatory Bowel Disease. Jadi penyakit inflammatory bowel disease cukup banyak pada para penderita psoriasis. Ini penyakit autoimun. Kemudian ini peneliti yang luar biasa. Dia iseng banget. Dia kultur semua. Orang yang overweight dibandingkan dengan underweight. Jenis bakterinya berbeda. Jumlah diversity-nya menjadi berkurang kalau dia tidak berat badan yang ideal. Kemudian olahraga. Para olahragawan yang berlebihan berolahraga, itu juga jumlah bakteri jahatnya justru bisa meningkat. Tapi kalau eksersis yang normal, seperti pada anak-anak, itu biodiversity-nya malah bagus. Kalau makan banyak fiber, banyak serat. Contohnya African diet. African diet itu mereka banyak makan umbi-umbian. Jadi seperti ubi, singkong, sukun, semua jenis umbi-umbian. Itu yang membuat bakteri yang ada di dalam usus itu bakteri yang sehat. Prevotelanya meningkat, sedangkan bakterioidesnya turun, berkurang jumlahnya. Tapi kalau high fat and animal protein, western diet, ini langsung bakterioidesnya meningkat jumlahnya. Dan bakteri yang sehat malah berkurang jumlahnya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengobati penyakit autoimun? Nah sekarang bagaimana cara kita mengobati penyakit autoimun? selamat menikmati